Ya Bu Wirsa, sejak pagi hingga siang tadi, kawasan Monas, Jakarta telah dipadati pengunjung. Lalu bagaimana dengan suasana petang ini? Kita sudah bergabung dengan rekan kami, Ayu Jelita, yang saat ini berada di kawasan Monas. Ya Ayu, apakah wisatawan masih memadati kawasan Monas hingga sore hari ini? Terima kasih Fadi dan juga Uci, seperti yang kita ketahui bahwa libur panjang Hari Raya Idul Adha 1438 Hijri yang jatuh sejak hari Jumat, Sabtu, September 2017. Hingga Minggu 3 September 2017, ini membuat antusias masyarakat untuk memanfaatkan waktu berkumpul bersama keluarga tercinta untuk mengunjungi beberapa objek wisata di kota Jakarta. Seperti halnya di Monumen Nasional Indonesia yang sudah dipadati pengunjung sejak pukul 8 pagi hari tadi. Dan saat ini saya sudah bersama seorang pengunjung yang memilih Monumen Nasional untuk sebagai salah satu destinasi wisata pilihan. Selamat sore Ibu. Kenapa sih Ibu memilih Monumen Nasional Indonesia sebagai objek wisata? Oke, pertama tempatnya bagus, bersih, terus apalagi adanya monumen di bawah museum, jadi untuk edukasi anak-anak. Nah untuk malam ini kebetulan setengah delapan pun nanti ada air mancur yang kalau malam itu luar biasa bagusnya. Jadi untuk kebetulan saya punya anak kecil, mungkin untuk kelihatan juga sudah senang banget gitu. Apalagi lokasinya bersihnya luar biasa. Tempat kamar mandi, untuk musola itu disediakan oleh pihak pengelola pun bersih. Banyak para pengamat sekuriti pun selalu keliling untuk memantau pengunjung yang duduk di pinggir atau yang di pinggiran sini jadi aman. Kalau dari harga tingkat sendiri, Bu, seperti apa? Oh kebetulan kalau tingkat masuk kan gratis. Paling masuk ke dalam monumen aja, itu pun murah meriah. Nanti setengah enam ini baru dibuka lagi untuk naik ke puncak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, memang pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa dari penyediaan atau pihak pengelola sendiri memberikan harga tiket yaitu gratis. Jadi salah satu tiket gratis ini juga yang membuat masyarakat memilih Monumen Nasional untuk berwisata di kota Jakarta. Selain Tugu Monumen Nasional ini, Monumen Nasional juga menyediakan pemandangan yang sangat fantastis, yaitu pertunjukan air mancur yang selalu dilaksanakan pada pukul 7.30 hingga pukul 8.00 malam nanti. Ya, dan bagi Anda masyarakat Jakarta yang ingin berwisata di kota Jakarta, Anda baiknya, ada baiknya untuk berwisata ke Tugu Monumen Nasional Indonesia. Ya, kembali ke studio, Fandi dan juga Uci. Baik, terima kasih Ayu Jelita atas informasinya langsung dari kawasan Monas, Jakarta.